Dewi Ular Jilid 3. Prajurit itu mengamati wajah dan tubuh rakyat itu dan dia pun tidak lagi meragu. Dia tahu bahwa Song Chiang Kun mengenal banyak tokoh Ceng Ho dan sudah sering Panglima itu menerima tamu yang aneh-aneh dari dunia persilatan. Bagaimanapun Uga, sebaiknya dia melapor dulu ke dalam. Tunggulah dalam gardu sebentar-sementara kami akan melaporkan ke dalam, kata prajurit itu. Tiantok mengucapkan terima kasih lalu duduk di atas bangku dalam gardu bersama dua orang prajurit lainnya. Prajurit yang menanyainya tadi lalu melangkah tegap menuju gedung besar itu. Seperti yang telah diduganya, ketika dia melapor bahwa seorang kakek bernama Tiantok Gukyat mohon menghadap Panglima Song Tianli mengangguk-angguk dan memerintahkan kepada prajuritnya penjaga itu. Agar mengantarkan tamu itu ke ruangan tamu yang berada di sebelah depan kiri dari gedung itu. Pembaca kisah gelang kemala tentu telah mengenal baik Song Tianli yang memegang peran utama dalam kisah itu dan yang karena jasa-jasanya membongkar komplotan pemberontak yang dipimpin pangeran tua Teng Gilok, telah diangkat menjadi Panglima Besar oleh Kaisar Tianli. Setelah dia diangkat menjadi Panglima Besar dua tahun yang lalu, Song Tianli yang kini berusia 22 tahun itu menikah dengan kekasihnya, Teng Chinlan Puteri dari pangeran Teng Gilok yang kini diangkat oleh Kaisar Tianli menjadi Kok Su, penasihat atau guru negara. Kini Panglima Besar Song Tianli tinggal di gedung besar pemberian Kaisar itu bersama istrinya. Mereka telah dikalunia seorang anak laki-laki yang kini telah berusia setahun. Nama Besar Song Tianli mencuat di dunia Kang Ong setelah dia berhasil membongkar komplotan pemberontak yang dibantu tokoh-tokoh Kang Ong bahkan datuk-datuk besar. Panglima yang masih muda itu memang memiliki ilmu silat yang amat hebat. Dia pernah menjadi murid Liu Telemong, pernah pula digembleng oleh tokoh sesat Jeng Chiang Kwei, kemudian menjadi murid seorang pertapa di Taisan yang bernama Tanjeng Kun. Di tempat ini dia secara kebetulan menemukan kitab pelajaran ilmu menghimpun tenaga Sinkang yang disebut Tiantai Sinkang dan sebatang pedang Jitgoat Sinkiam dengan ilmu pedangnya Jitgoat Kiam Sud. Bahkan dia makan banyak jamur ular belang yang membuat tubuhnya kuat dan kebal terhadap segala macam racun. Di dunia Kang Ong, dia dikenal sebagai seorang pendekar yang gagah perkasa. Istrinya, Teng Chin Lan, juga memiliki kepandaian silat tinggi dan lihai sekali. Teng Chin Lan ini pernah menjadi murid seorang tokoh persilatan perantau yang kenal oleh semua Kaipang, perkumpulan pengemis, bahkan dianggap datuknya, terkenal dengan julukan Bek Ilokai, pengemis tua berbaju putih. Dengan ilmu tongkatnya yang disebut Hokmo Teng itu, dia malang melintang di dunia Kang Ong sebagai murid tunggalnya Teng Chin Lan juga mewarisi ilmu silat tongkat Hokmo Teng. Bahkan karena pernah digegit ular merah dan ular putih yang merupakan ular yang racunnya berlawanan, ia menjadi kebal terhadap racun, juga mampu menghimpun tenaga dalam Mang Chowakeng dan Bek Chowakeng. Demikian ya keadaan suami istri pendekar yang kini memperoleh kedudukan tinggi itu. Mereka hidup berbahagia dengan putera mereka yang baru berusia setahun dan bernama Song Hang San ketika mendengar laporan bahwa seorang kakek berjuluk Tiantok dan bernama Guk Yat Seng datang bertemu dengannya, Seng Tian Li menjadi terkejut juga. Dia sudah pernah mendengar akan nama besar Tiantok sebagai datuk persilatan daerah barat. Kini datuk itu datang berkunjung, ada keperluan apakah? Dia lalu meninggalkan istrinya yang sedang bermain-main dengan Hang San, dan bergegas menuju ke ruangan tamu lalu duduk menunggu di situ. Karena dia sedang berada di rumah, tidak bertugas, maka dia pun mengenakan pakaian biasa saja, bukan pakaian seorang panglima. Dengan langkah santai Tiantok yang diantar prajurit itu memasuki ruangan tamu yang luas itu. Melihat Seng Panglima sudah duduk menanti, prajurit itu memberi hormat lalu mengundurkan diri, keluar dari ruangan tamu. Tiantok Guk Yat Seng terbelalak memandang ke arah pemuda tinggi tegap yang duduk di atas kursi itu. Dia menjadi ragu-ragu. Inikah Panglima Besar Song Tianli? Itu? Pakainya biasa dan sederhana, bukan seperti seorang Panglima Besar yang mewah. Tianli bangkit dari tempat duduknya dan memberi hormat kepada kakek pendek gendut itu. Dari sinar matu kakek itu saja dia sudah dapat menduga bahwa kakek itu seorang yang lihai dan kuat sinkangnya. Selamat datang, Lociampuwa. Ada keperluan penting apakah yang mendorong Lociampuwa datang berkunjung, Tiantok membalas penghormatan itu dan bertanya, apakah aku berhadapan dengan Panglima Song Tianli? Benar sekali, Lociampuwa silakan duduk dengan sikap hormat Tianli mempersilahkan Tiantok duduk. Kakek itu mengangguk-angguk lalu duduk di atas kursi, berhadapan dengan cuan rumah terhalang meja. Aku telah mendengar banyak tentang dirimu, Song Chiangkun, selama dua tahun ini. Dan sekarang, setelah berhadapan aku merasa lebih kagum lagi akan nama besarmu. Akan tetapi aku pun semakin heran dan keherananku itulah yang mendorongku datang berkunjung, Tianli tersenyum memandang wajah kakek itu. Wajah yang lucu, akan tetapi sinar matu itu membayangkan kekuatan yang dasyat. Apa yang Lociampu herankan Chiangkun, aku sudah mendengar banyak tentang dirimu. Engkau seorang pendekar berkepandaian tinggi, dan aku bahkan aku mendengar bahwa orang tuamu tewas dalam pengeroyokan pasukan kerajaan sudah sepantasnya kalau engkau menjadi seorang pendekar patriot, membela. Bangsa, membebaskan rakyat kita dari kesengsaraan, menumbangkan pemerintah penjajah Tianli tersenyum. Lociampu al, kalau aku boleh bertanya, Lociampu yang terkenal sebagai Datuk Barat ini telah berbuat apa saja untuk membebaskan rakyat dari kesengsaraan wajah Tianli tersenyum menjadi kemarahan. Aku memang tidak berbuat banyak akan tetapi setidaknya aku tidak menjadi seorang pengkhianat yang membiarkan dirinya menjadi kaki tangan penjajah Lociampu al. Banyak jalan untuk menolong rakyat, diantaranya bekerja untuk pemerintah. Bahkan bersikap menentang dan berlagak patriot bukan menguntungkan, bahkan merugikan rakyat Song Chiang Kun. Tidak malukah engkau kepada mendiang ayahmu kalau berkata seperti itu? Ayahmu menentang penjajah sampai meninggal dunia dan engkau mengatakan bahwa perbuatan itu beriagak patriot bukan begitu, Lociampu. Aku bukan memaksudkan ayah, karena urusan ayah bukan urusan melawan penjajah melainkan urusan pribadi. Membantu rakyat banyak jalannya, Lociampu. Kalau sekarang kita melakukan usaha mengusir penjajah, hal itu belum waktunya. Mana kekuatan kita? Pemberontakan kecil-kecil itu hanya meresahkan dan mendatangkan malapetaka bagi rakyat. Untuk usaha perjuangan mengambil alih kekuasaan penjajah belum waktunya dan sementara ini, kita dapat berbuat banyak untuk kepentingan rakyat, dengan membiarkan diri menjadi kaki tangan penjajah manjut. Tanya Tiantok dengan suara mengejek. Harap Lociampu bersabar dan mendengarkan dulu penjelasanku. Yang dinamakan kaki tangan penjajah adalah mereka yang bekerja untuk pemerintah penjajah dengan menekan dan menyungsarakan rakyat. Akan tetapi, kita bisa bekerja untuk pemerintah demi kepentingan rakyat jelata. Dengan kedudukan kita, kita dapat mencegah terjadinya pemerasan dan penindasan, dengan demikian kita sudah melakukan sesuatu untuk kepentingan rakyat. Kalau tidak ingin menjadi pekerja pemerintah, kita dapat menjadi pendekar yang membela rakyat, membasmi para penjahat dan juga para pejabat yang memeras rakyat. Kalau hanya pemerontakan kecil-kecilan saja, apa artinya? Apakah Lociampu setuju dengan kera yang dipergunakan Bek Lian Pai, berkedok pejuang untuk menutupi kejahatan mereka? Aku bekerja menjadi Panglima bukan demi kesenangan pribadi, bukan untuk mengejar kemuliaan dan harta, melainkan untuk membantu Kaisar dalam usaha-saha yang baik dan menguntungkan rakyat jelata juga membasmi para gerombolan penjahat yang memakai kedok terjuangan. Kalau Kaisar tidak bijaksana, aku pun tidak mungkin mau menjadi Panglima. Kurasa hal ini Lociampu yang berpengalaman sudah mengetahuinya sendiri dengan baik, apakah para tokoh Kengho yang membantu pemerontakan yang diadakan pangeran tua dua tahun yang lalu itu benar? Pemimpin pemerontakan seperti pangeran TAA itu hanya karena ingin merampas kedudukan. Andai kata dia yang berhasil menjadi Kaisar, tentu keadaan rakyat kita semakin celaka Tiantok mengerutkan alisnya menunduk dan merabah-rabah dagunya yang tidak berambut. Dia menghela nafas panjang, lalu memandang wajah Tian Li dan berkata lirih, Kalau begitu, engkau hendak mengatakan bahwa perjuangan meruntuhkan kekuasaan penjajah adalah keliru. Kita harus tunduk dan membiarkan bangsa dan negara kita terjajah terus sama sekali tidak. Lociampu sudah kukatakan tadi bahwa kita harus menanti waktu dan kesempatan yang baik. Kita harus memiliki pasukan yang kuat dan pemimpin perjuangan yang benar-benar bekerja demi kebebasan bangsa. Bukan sekedar membuat kekacauan dan kerusuhan kecil-kecilan yang akhirnya akan dibasni juga oleh pemerintah. Dan untuk itu membutuhkan waktu, lociampu. Kalau kita merasa lemah, kita harus cerdik. Dan sementara itu, kita dapat berbuat banyak untuk membantu rakyat jelata seperti yang ku katakan tadi. Aku menghargai sikap keras terhadap penjajah, akan tetapi aku tidak menganggapnya bijaksana. Bahkan tidak ada manfaatnya bagi rakyat. Coba saja lociampu ingat, pengorbanan yawa orang tuaku yang tewas karena menentang pemerintah, membuahkan apa bagi rakyat? Kalau waktunya tiba dan sudah masak untuk mengadakan perjuangan menentang penjajah, aku akan berdiri di barisan terdepan. Tian Li berkata penuh semangat karena dia terbakar juga karena dianggap sebagai seorang pengkhianat. Hem, kalau kaisar Tian Li mengetahui isi hatimu, apakah mungkin engkau menjadi panglima besar lociampu keliru? Beliau tahu benar akan isi hatiku. Beliau adalah kaisar. Mancu, akan tetapi beliau juga mengetahui bahwa tidak ada rakyat di dunia ini yang suka negerinya dijajah. Beruntunglah kita mempunyai seorang kaisar penjajah seperti beliau. Beliau selalu mementingkan kebutuhan rakyat dan di lubuk hatinya, beliau mencintai rakyat jelata. Karena cintanya itulah maka beliau mengangkat aku menjadi panglima besar. Maklum bahwa dengan kedudukanku aku pasti akan membela rakyat dan membasmi mereka yang menindas rakyat. Apakah dengan kedudukan ini bukan berarti aku lebih banyak berbakti kepada rakyat daripada para tokoh kengau yang hanya dapat mencaci akan tetapi tidak melakukan sesuatu. Tian Tok mengangguk-angguk dan dia sekarang tersenyum lebar. Bagus sekarang baru aku mengerti benar akan isi hati Song Chiang Kun. Terima kasih atas semua keterangan itu yang melegakan hatiku. Aku dapat menemukan kebenaran dalam semua keteranganmu tadi selama tinggal. Song Chiang Kun, aku mohon diri dan tidak akan mengganggu lebih lama lagi. Song Tian Li tersenyum dan bangkit berdiri. Apakah Lo Chiang Pu tidak ingin minum-minum dulu dengan ku tidak usah. Terima kasih selama tinggal, selamat jalan. Lo Chiang Pu Tiang Tok Tiang Tok Bukiat Seng melangkah keluar dengan cepat dan ketika dia melewati gardu penjagaan, tiga orang prajurit penjaga memberi hormat karena mereka tahu bahwa kakek pendek gendut itu adalah kenalan panglima mereka. Tian Tok membalas dengan lambayan tangan, lalu keluar dari pekarangan itu. Setelah keluar dari kota raja, dengan mengerahkan ilmu berlari cepat Tian Tok menuju ke barat. Biarpun tubuhnya gendut dan pendek, kedua kakinya juga pendek akan tetapi Tian Tok dapat berlari cepat sekali karena dia menggunakan ilmu meringankan tubuh yang membuat gerakannya ringan dan cepat seperti terbang. Di luar kota Pao Teng sebelah timur merupakan daerah yang sunyi karena penuh dengan hutan berlukar. Daerah ini disukai para pemburu karena mengandung banyak binatang hutan seperti babi hutan, kijang, kelinci dan sebagainya. Pada suatu pagi yang cerah, terdengar derap kaki kuda datang dari barat memasuki daerah itu. Tak lama kemudian tampaklah tiga orang penunggang kuda orang akan memandang, kagum kalau melihat tiga orang penunggang kuda itu seorang di antara mereka adalah seorang pemuda tampan gagah berpakaian mewah. Orang kedua seorang gadis cantik manis dengan pakaian mewah pula. Ada pun orang ketiga juga seorang gadis cantik, namun pakaiannya tidaklah semua gadis pertama. Siapakah tiga orang muda yang mengagumkan ini? Mereka adalah tokoh-tokoh Kim Lyong Pai, yaitu perkumpulan yang mengelola perusahaan pengawal barang kiriman. Barang kiriman itu dikawal oleh para piawusu, pengawal barang, dari Kim Lyong Pai dan kalau di atas kereta barang itu terdapat bendera naga emas, para penjahat tidak berani mengganggunya. Bendera Kim Lyong, naga emas, itu bergambar seekor naga emas dan di bawahnya ditulisi tiga huruf Kim Lyong Pai. Gadis yang cantik berpakaian mewah itu bernama Soe Hwe Eli, berusia 20 tahunlah adalah putri tunggal dari Soe Khen pendiri Kim Lyong Pai, seorang tokoh Kun Lun Pai berpusat di kota Pao Ting, di mana keluarga Soe tinggal. Gadis kedua bernama Liu Cheng atau biasa dipanggil Cheng Cheng, berusia sebaya dengan Soe Hwe Eli, 20 tahun dan ia adalah keponakan dari Soe Khen, saudara misan Hwe Eli. Gadis yang cantik sederhana ini pun mendapat pelajaran ilmu silat dari pamannya, dan biarpun ilmu silatnya tidak setangguh Hwe Eli, namun Cheng. Cheng mempunyai cukup kepandayan untuk menjaga dan memeladiri pemuda itu bernama Lai Song Ek. Dia berusia 22 tahun dan putra jaksa Lai di kota Pao Ting sejak kecil dia belajar ilmu silat dari Soe Khen dan merupakan murid yang paling dekat karena dia putra jaksa dan pergaulannya dengan kedua gadis itu akrab. Bahkan tampak jelas bahwa Lai Song Ek ini telah jatuh cinta kepada semuanya Hwe Eli. Lai Song Ek yang menyadari bahwa dia putra seorang yang berpangkat tinggi dan berkuasa di Pao Ting, mempunyai watak yang tinggi hati. Apalagi setelah menguasai ilmu silat yang dipelajarinya dari Soe Khen, dia semakin sombong sifat ini agaknya menular kepada Soe Hwe Eli. Gadis ini juga tinggi hati, angkuh dan merasa dirinya paling cantik dan paling lihai. Berbeda dengan watak kedua orang ini, Cheng Cheng yang menyadari bahwa ia seorang gadis yatim piatu yang hanya mondok saja di rumah pamannya, berwatak sederhana, pendiam dan rendah hati. Bahkan kedua orang muda itu, Song Ek dan Hwe Eli, kadang bersikap angkuh terhadap Cheng Cheng dan memperlakukannya seperti seorang pembantu saja. Akan tetapi Cheng Cheng menerima perlakuan itu dengan wajar dan ia memang menyadari sepenuhnya bahwa ia hanya seorang yang numpang hidup dan kedudukannya sama sekali tidak dapat disejajarkan dengan Hwe Eli. Ia mencoba menutupi rasa rendah diri itu dengan mempelajari ilmu silat dari pamannya, Soe Khen, dengan tekun. Akan tetapi karena dalam mengajarkan ilmu silat pun Soe Khen pilih kasih, maka tingkat kepandaian silat Cheng Cheng hanya sejajar dengan tingkat Lai Song Ek saja, tidak dapat menyamai tingkat Hwe Eli yang paling melihai di antara mereka bertiga. Yang membuat hati Cheng Cheng selalu merasa tidak enak adalah kalau Soe Ek bicara dan memandang kepadanya. Dalam pandang matanya terpancar nafsu yang seolah menelanjanginya, padahal ia tahu benar bahwa Soe Ek naksir Hwe Eli. Hal ini membuat hatinya tidak tenang dan kadang gelisah. Ketika mereka bertiga pada hari itu berkuda dan hendak berburu di hutan sebelah timur, Cheng Cheng selalu menjaga agar kudanya berlari paling belakang dan membiarkan Hwe Eli menunggang kudanya berdampingan dengan Soe Ek. Setelah tiba agak jauh dari kota Pao Ting, tiba-tiba Hwe Eli menahan kudanya. Melihat ini, Song Ek dan Cheng Cheng juga menghentikan kuda mereka. Hwe Eli melambaikan tangan ke arah belakang dan Cheng Cheng menjalankan kudanya menghampiri saudara misalnya itu. Cheng Cheng, sebaiknya engkau pulang saja untuk memberitahukan kepada ayah bahwa aku dan Lai Soe Heng pergi berburu, sore nanti baru pulang. Kita tadi belum memberitahu ayah, khawatir ayah akan marah. Engkau tidak perlu ikut dengan kami, Cheng Cheng, ah, mengapa, Semoy? Biarkan Cheng Cheng ikut membawakan nanti kalau kita mendapatkan binatang buruan, tidak usah, engkau sendiri dapat membawakan, Soe Heng. Ia harus pulang, aku tidak ingin mendapat marah dari ayah karena tidak memberitahukan lebih dulu, baiklah, Hwe Eli. Aku akan pulang saja dan memberitahukan paman, kata Cheng Cheng melihat perbantahan itu. Ia tidak ingin dibela oleh Song Ek setelah berkata demikian, ia memutar kudanya dan melarikan kudanya kembali ke barat, menuju kota Pau Ting. Hwe Eli juga melanjutkan perjalanan diikuti oleh Song Ek. Cheng Cheng tidak merasa kecewa disuruh pulang. Tadipun ia diajak oleh Hwe Eli maka ia ikut sedapat mungkin ia tidak ingin melakukan perjalanan bersama Lai Song Ek yang pandang matanya jalang terhadap dirinya itu selagi ia menunggang kudanya dengan santai, tiba-tiba nampak debu mengebul dari depan dan serombongan penunggang kuda mendatangi dari depan. Tar-tar-tar minggir kamu, penunggang paling depan meledakan cambuknya dan mementak kepada Cheng Cheng dengan kasar. Penunggang kuda ini bertubuh tinggi besar dan mukanya penuh cambang bauk menyeramkan. Cheng Cheng merasa mendongkol juga, akan tetapi ia mengalah dan cepat minggirkan kudanya. Rombongan yang terdiri dari tujuh orang itu lewat dan meninggalkan debu mengebul tinggi. Orang-orang kasar Cheng Cheng memaki dalam hatinya dan tiba-tiba ia mengerutkan sepasang alisnya. Kalau Hwe Eli dan Song Ek yang dibentak seperti itu, kedua orang itu pasti akan menjadi marah sekali. Dan rombongan penunggang kuda itu membalapkan kuda mereka, tentu akan dapat mengejar Hwe Eli dan Song Ek. Kalau kedua orang itu menjadi marah tentu akan terjadi keributan dan perkelahian ah, hatinya merasa tidak nyaman dan ia pun cepat memutar kudanya dan melarikan kudanya mengejar rombongan yang menuju ke timur itu. Hwe Eli dan Song Ek menjalankan kuda mereka dengan santai. Mereka memandang ke kanan-kiri dalam hutan itu, melihat-lihat kalau ada binatang buruan. Kuda mereka berjalan berdampingan di atas jalan yang sunyi itu tiba-tiba terdengar derap kaki dari arah belakang mereka dan segera terdengar bentakan orang didahului dengan bunyi cambuk meledak-ledak. Tar-tar-tar minggir kalian semua bentakan itu kasar dan nyaring sekali. Hwe Eli dan Song Ek menengok dan melihat rombongan itu, mereka menjadi marah. Gila, apa mereka kira jalan ini milik pribadi mereka kata Hwe Eli dan gadis ini sengaja melintangkan kudanya menghadang. Hal yang sama dilakukan pula oleh Song Ek dan keduanya sudah siap untuk menghadapi apa saja sebagai akibat sikap mereka yang menentang. Hei, minggir kalian apa kalian sudah bosan hidup bentak laki-laki tinggi besar yang bercambang bau itu sambil memutar-mutar cambuk mereka di atas kepalanya. Namun Hwe Eli dan Song Ek tentu saja tidak mau minggir, bahkan Hwe Eli menudingkan cambuknya kepada tujuh orang yang terpaksa menahan kuda mereka agar jangan menabrak dua ekor kuda yang dipalangkan itu. Karena tadinya berlari cepat lalu mendadak dihentikan, tentu saja kuda itu mengangkat kedua kaki depan mereka ke atas dan meringkik-ringkik. Hem, bukan kami yang harus minggir, melainkan kalian hardik Hwe Eli marah. Dan bukan kami yang bosan hidup, melainkan kalian yang mencari mampus sejak tadi kami sudah berkuda di jalan ini, kalau kalian hendak lewat, harus minta jalan dengan sopan, bukan berteriak-teriak seperti orang gila tujuh orang penunggang kuda itu marah sekali. Ada seorang gadis muda berani bicara seperti itu kepada mereka, sungguh luar biasa sekali. Penunggang kuda yang berwokan itu juga marah bukan main. Dia meloncat dari atas kudanya, diikuti oleh enam kawannya. Tujuh orang itu sudah turun dari atas kuda mereka dan si tinggi besar berambang bauk itu lalu membentak dengan nyaring. Gadis kurang ajar. Berani engkau bersikap seperti itu kepada kami? Hayo lekas kau berlutut minta ampun, baru kami akan mengampuni musih tinggi berwok yang usianya sekitar 40 tahun itu bertolak pinggang dan berdiri dengan kedua kaki terpentang. Teman-temannya juga sudah bersiap-siap untuk berkelahi. Tuakku, ia cantik sekali. Biarlah kita ampuni ia kalau ia mau ikut dengan kita kata kawannya yang termuda dan ucapan ini disambut suara tawa mereka. H.W.E. Lee menjadi merah mukanya dan ia pun meloncat turun dari atas punggung kudanya sambil mencabut pedang. Kalian orang-orang kasar dan kurang ajar, cepat kalian berlutut minta ampun kepadaku atau pedangku akan membuat kalian menjadi setan-setan tanpa kepala. Melihat semuanya sudah marah dan mencabut pedang, Song Ek juga mencabut pedangnya dan dia pun membentak. Gerombolan berandal, kalian mencari penyakit. Hayo cepat berlutut minta ampun seperti yang diperintahkan sumoiku melihat muda-mudi itu sudah mencabut pedang, tujuh orang itu pun menjadi semakin marah. Mereka semua menggerakkan tangan kanan ke punggung dan di lain saat mereka sudah mencabut golok mereka yang tadi diselipkan di belakang punggung. Golok mereka berkilauan saking tajamnya dan sikap mereka semakin bengis. Si tinggi berwokan berteriak sambil memutar goloknya di atas kepala. Tangkap yang perempuan dan bunuh yang laki-laki. Rampas kuda mereka tujuh orang itu lalu bergerak menyerang muda-mudi yang sudah siap sedia itu. Terdengar bunyi nyaring ketika golok bertebu pedang. H.W.E.L.I. dan Song Ek menggerakkan pedang mereka dan memainkan ilmu pedang Kunlun Kiamsut yang diajarkan oleh So Ken. Ilmu pedang Kunlun Pai memang indah dan hebat dan gerakan dua orang muda itu menunjukkan bahwa mereka telah berlatih dengan baik. Apalagi So H.W.E.L.I. Darah ini mengamuk dengan pedangnya dan memaksa para pengeroyuknya untuk berlompatan ke belakang sayang mereka berdua itu kurang pengalaman dan terlalu berhati-hati sehingga mereka tidak terlalu mendesak tujuh orang pengeroyuknya. Andai kata H.W.E.L.I. dan Song Ek terus mendesak dan mengeluarkan jurus-jurus terampuhnya, tentu tujuh orang itu dapat dikalahkan dan tidak memakan waktu lama. H.W.E.L.I. dan Song Ek lebih banyak menanti serangan lawan untuk dihilangkan atau ditangkis, baru balas menyerang. Kalau lawan-lawannya melompat mundur, mereka tidak mendesak sehingga memberi kesempatan kepada para pengeroyuknya untuk maju lagi selagi pertandingan berlangsung seru, Tiba-tiba terdengar teriakan, H.W.E.L.I., aku datang membantumu yang berteriak itu bukan lain adalah ceng-ceng. Melihat H.W.E.L.I. dikeroyok, ia cepat mencabut pedangnya dan terjun dalam pertempuran membantu H.W.E.L.I. Lima orang mengepung kedua orang gadis ini dan yang dua orang lagi mengeroyok Song Ek. Tadipun sebelum ceng-ceng datang membantu, tujuh orang berandalan itu sudah kesulitan menghadapi pedang H.W.E.L.I. dan Song Ek. Kini datang lagi bantuan ceng-ceng yang ilmu pedangnya setingkat dengan kepandaian Song Ek, maka tentu saja tujuh orang berandalan itu menjadi semakin kerepotan. Dan ceng-ceng ternyata tidak menanti seperti mereka, melainkan terus menyerang untuk menolong H.W.E.L.I. Tak lama kemudian, ceng-ceng berhasil melukai seorang pengeroyok dengan pedangnya. Pundak kanan pengeroyok ini terluka dan mengucurkan banyak darah sehingga orang itu terpaksa mundur dan tidak mampu melanjutkan pengeroyokannya. Pedang H.W.E.L.I. menyambar ke arah pemimpin gerombolan itu si tinggi berowokan berteriak dan goloknya terlepas dari pegangan karena lengan kanannya terluka parah di dekat siku. Dia pun terpaksa mundur tidak dapat melanjutkan pengeroyokan. Melihat ini Song Ek mempercepat gerakan pedangnya dan seorang pengeroyok roboh dengan paha terluka parah. Melihat keadaan para temannya, si muka berowok lalu memberi aba-aba, gawat, kita lari dia sendiri sudah cepat meloncat ke atas punggung kudanya, diikuti oleh dua orang teman yang terluka. Empat orang lainnya segera berlompatan ke belakang dan mengikuti jejak pemimpinnya, dan tak lama kemudian tujuh orang itu sudah membalapkan kuda mereka melarikan diri kita kejar. Mereka Song Ek berseru, musuh yang lari tidak perlu dikejar, dapat berbahaya bagi kita kata Cheng Cheng memperingatkan, seperti yang pernah dinasihatkan pamannya. Tidak usah mengejar. Tikus-tikus seperti itu tidak ada harganya untuk dikejar. Baru mereka tahu rasa, berani mengganggu kita kata HW Eli dengan sikap bangga, lalu menoleh kepada Cheng Cheng. Cheng Cheng, aku sudah menyuruh engkau pulang, kenapa engkau masih berada di sini ya? Tidak perlu bantuanmu pun kami berdua akan membasmi mereka kata Song Ek akan tetapi matanya memandang ke arah Cheng Cheng dengan penuh geirah, dan menyimpan kembali pedannya dengan lagak gagah. Aku berpapasan dengan mereka di jalan dan melihat sikap mereka yang kasar, aku khawatir mereka akan mengganggu kalian maka aku lalu kembali. Benar saja mereka mengeroyok kalian maka aku cepat membantu, kata Cheng Cheng. Hem, melawan tikus-tikus macam itu, aku atau Suheng sendiri pun akan mampu mengalahkan mereka. Kami tidak memerlukan bantuan kata HW Eli dengan nada menyalahkan. Bagus, pendekar-pendekar Kun Lun Pai sungguh mengagumkan. Dan tiba-tiba terdengar suara orang dan tahu-tahu di situ telah muncul seorang pemuda. Tiga orang murid Song Ek itu segera memutar tubuh menghadapi orang itu mereka merasa heran. Pemuda itu berpakaan serba putih dari sutra halus, di punggungnya nampak gagang sepasang pedang dan diikat pinggangnya nampak belasan gagang belati bergagang hitam. Pemuda itu berusia kira-kira 24 tahun, wajahnya tampan sikapnya lembut dan mulutnya tersenyum ramah, akan tetapi sepasang matanya menorong dan mengandung sinar dingin atau kejam. Pemuda ini bukan lain adalah Hong Kuan Lok pemuda murid mendiampak Tian Ong yang kemudian diambil murid Tian Temo Ong. Seperti kita ketahui, setelah dia tamat belajar ilmu kepada Tian Temo Ong, dia lalu terjun ke dunia Kang Ong dengan tugas dari gurunya untuk membalas dendam guru pertamanya dan guru kedua itu kepada musuh-musuh mereka seperti yang dipesankan Tian Temo Ong. Musuh-musuh itu adalah Song Tian Li, Teng Chin Lan dan So Li Chin. Dia sedang dalam perjalanan menuju ke kota raja untuk menyelidiki musuh-musuhnya itu ketika di tempat itu dia sempat menyaksikan tiga orang muda itu dikeroyok oleh tujuh gerombolan jahat. Dia bersembunyi dan tidak mencampuri, apalagi melihat. Betapa pemuda dan dua orang gadis cantik itu tidak kalah setelah mereka bertiga menang dan mendengar ucapan mereka, barulah dia muncul dan mengeluarkan suara pujian. H.W.E. Li dan Cheng Cheng memandang kepada pemuda itu dengan bimbang karena mereka ini tidak tahu orang macam apakah adanya pemuda tampan berpakaian putih itu. Akan tetapi Song Ek menjadi marah karena pemuda itu tampan dan bersikap ramah, seolah hendak menarik hati kedua orang semuanya dan menyainginya Song Tek menudingkan telunjuknya ke arah pemuda itu dan menghardik, Sudah tahu kami pendekar-pendekar Kun Lun Pai mengapa engkau berani sembarangan muncul di sini So Kuan Lok memperlebar senyumnya, akan tetapi sinar matanya yang tajam seolah-olah hendak menusuk dada Song Ek. Sobat, aku memuji kalian bukan karena ilmu silat kalian, melainkan kalian yang masih muda, tidak ada pengalaman dan dengan ilmu silat yang begitu-begitu saja berani menentang tujuh orang gerombolan tadi, Song Ek membelalakan matanya juga HW Li memandang dengan marah sekali karena apa yang diucapkan Kuan Lok itu merupakan penghinaan bagi mereka. Hanya Cheng Cheng yang menjadi khawatir karena pemuda berpakaian putih itu pasti bukan membual kosong belaka. HW Li, mari kita pulang saja. Aku khawatir nanti Paman So Kuan akan menanti-nanti dan mengkhawatirkan kepergian kita, bujuk Cheng Cheng yang sebetulnya merasa enggan untuk bercepok dengan pemuda asing itu. Akan tetapi HW Li yang sudah marah itu membentaknya, engkau pulanglah sendiri kalau merasa takut. Kami tidak takut kepada pemuda sombong ini Lai Song Ek sudah mencabut kembali pedangnya dan menudingkan telunjuk kirinya ke arah muka Ong Kuan Lok. Kalau engkau mengatakan ilmu silat kami hanya begitu-begitu saja, coba perlihatkan ilmu silatmu. Beranikah engkau melawan aku siang ek membusungkan dadanya dan sikapnya menantang sekali. Kuan Lok tertawa, Hehehe, hari mau yang belum tajam tarinya dan belum kuat kukunya berani bicara besar. Jangankan melawan engkau seorang biarpun dikeroyok tiga aku tidak akan takut, dan aku akan menghadapi kalian hanya dengan tangan kosong saja. Hampir meledak rasa perut HW Li mendengar ucapan itu andai kata ia dan suhennya bersombong, pemuda ini ternyata lebih sombong lagi dikeroyok tiga pedang dengan tangan kosong saja. Bangsat sombong! Jangan lari dari pedangku teriak HW Li dan ia pun sudah mencabut pedangnya dan menyerang dengan hebat. Melihat ini, Song Ek juga sudah menggerakan pedangnya, mengirim serangan yang dasyat. Akan tetapi Kuan Lok adalah seorang pemuda yang pernah digembleng oleh dua orang datuk besar dari utara dan selatan ilmu silatnya sudah mencapai tingkat tinggi, jauh lebih tinggi dibandingkan tingkat dua orang pengeroyoknya itu. Dengan kedua tangan kosong dia menyambut dua serangan itu. Mula-mula dia memperlihatkan ilmunya meringankan tubuh. Dua pedang yang menjadi dua gulungan sinar menyambar-nyambar itu selalu dilakan dan tubuhnya bagaikan bayangan yang menghilang kesana muncul kemari, membingungkan HW Li dan Song Ek. Setelah mendemonstrasikan kelincahannya, Kuan Lok mengeluarkan suara mengejek, Haha, tidak kena ah, luput lagi hayo keluarkan semua ilmu mu. Tentu saja HW Li dan Song Ek menjadi semakin penasaran dan marah. Sementara itu, Cheng Cheng yang menjadi penonton, tidak mau membantu. Ia melihat bahwa pemuda itu tidak berniat buruk. Kalau dia berniat buruk tentu dia akan mencabut senjatanya. Dia hanya melawan dengan tangan kosong saja dan ini saja menunjukkan bahwa pemuda baju putih itu tidak berniat jahat. Dugaannya benar karena setelah mereka bertanding, Cheng Cheng melihat pemuda itu berkelebat kesana-sini dengan kecepatan seperti seekor burung walet dan dua orang pengeroyoknya tidak mampu berbuat banyak. Kalau pemuda itu seorang jahat, biarpun betapa kuatnya, Cheng Cheng pasti akan membantu dan mengeroyoknya. Akan tetapi, pemuda itu bukan orang jahat, mengapa mesti dikeroyok dan diserang mati-matian. Ia hanya menonton saja sambil mengerutkan alisnya karena ia melihat betapa HW Li dan Song Ek semakin marah dan serangan mereka semakin hebat, merupakan serangan-serangan maut. Kini Kuan Lok memamerkan kehebatan sinkangnya. Dia tidak lagi mengelak kesana kemari, melainkan menangkis dua batang pedang itu dengan telapak tangannya bacokan atau tusukan pedang disambut begitu saja dengan tangan terbuka dan kedua senjata itu sama sekali tidak mampu melukai telapak tangannya. Cheng Cheng menjadi semakin kagum dan khawatir. Mengapa HW Li dan Song Ek tidak mau berhenti saja? Apakah mereka tidak melihat bahwa pemuda itu lihai sekali dan kepandainya amat tinggi? Memang HW Li dan Siang Ek sama saja. Mereka terlalu tinggi hati dan manja, menganggap diri sendiri paling hebat sehingga sukar bagi mereka untuk mengakui kekalahan Hai Ii It. HW Li menusukan pedangnya ke arah lambung kiri Kuan Lok. Pemuda baju putih ini menggerakkan tangan kiri dan menangkap pedang itu. Begitu ditangkap, pedang itu seolah melekat pada tangannya dan betapapun HW Li menariknya, pedang itu tidak dapat terlepas dari cengkeraman tangannya. Hai It, Siang Ek menggunakan kesempatan itu untuk membacokan pedangnya ke arah leher Kuan Lok. Kini tangan kanan Kuan Lok menyambar dan pedang Siang Ek itu pun dapat ditangkapnya dan tidak dapat ditarik lepas selagi HW Li dan Siang Ek menarik-narik. Sekuat tenaga, tiba-tiba Kuan Lok berkata lembut, Pergilah kalian dia mengerahkan sengkangnya dan krak-krak dua pedang yang dipegang kedua tangannya itu patah dan pemilik masing-masing terdorong ke belakang dan terjengkang lalu terbanting ke atas tanah. HW Li dan Siang Ek merangkak bangkit dengan muka pucat. Akan tetapi Kuan Lok tidak mempedulikan mereka sekali menggerakkan tubuh, Kuan Lok sudah meloncat ke dekat cengkang. Nona yang baik, engkau ikut dengan aku, cengkang terkejut dan hendak membantah, akan tetapi dengan gerakan cepat sekali Kuan Lok menotok punggung cengkang, membuat gadis ini menjadi lemas dan akan terkulai roboh. Kuan Lok menyambar tubuhnya, di panggulnya gadis itu dan sekali berkelebat dia sudah lenyap dari depan HW Li dan Siang Ek. HW Li dan Siang Ek saling pandang dengan metel, terbelalak dan muka pucat. Selaka, dia menculik cengkang kata Siang Ek dengan alis berkerut karena khawatir. HW Li memandang pedang di tangannya yang tinggal gagangnya, dengan gemas ia membanting pedang itu ke atas tanah. HHMM, agaknya cengkang yang tergila-gila kepada pemuda itu gerutunya. Eh, mengapa engkau menuduh begitu, Sumoy? Cengkang telah diculik orang, apa yang harus kita katakan kepada suhu kalau cengkang tidak tergila-gila kepada pemuda itu, mengapa ia tidak membantu ketika kita mengeroyok pemuda baju putih itu? Tidak salah lagi, cengkang tentu tergila-gila kepadanya dan pemuda itu mengetahuinya maka membawanya pergi. HHMM, sungguh gadis yang tidak tahu malu, mencemarkan nama keluarga kami dengan perbuatannya yang tidak tahu malu sungguh hina sekali akan tetapi hati suengkang tetap saja merasa gelisah. Pemuda itu tidak meninggalkan nama, kita tidak tahu siapa dia dan bagaimana kita harus melapor kepada suhu. Katakan saja bahwa cengkang ikut pergi dengan seorang pemuda yang tampan, tidak tahu kemana dan kita tidak dapat menghalanginya karena pemuda itu lihai sekali, sungek tidak berani membantah lagi, akan tetapi diam-diam dia merasa cemburu sekali. Diam-diam dia pun tertarik kepada cengkang yang manis dan lembut hati, walaupun dia jatuh hati kepada HWL. Mereka segera menunggang kuda masing-masing dan pulang. Siongek menuntun kuda yang tadi ditunggangi cengkang setelah tiba di rumah, tentu saja Soiken. Terkejut melihat mereka pulang menuntun kuda cengkang, dan gadis itu tidak tampak di antara mereka. Di mana cengkang? Kenapa hanya kudanya saja yang kembali tanya ketua Kim Longpang itu? Entah, dia dibawa pergi seorang laki-laki muda jawab HWL dengan alis berkerut tidak senang. Apa? Dia pergi dengan seorang laki-laki tanya So Chin tidak percaya. Siongek, apa yang telah terjadi dia bertanya kepada muridnya karena dia tahu bahwa HWL bersikap galak terhadap saudara misannya itu dan keterangannya amat meragukan. Siongek yang tidak setuju dengan keterangan HWL, melirik kepadanya dan menjelaskan begini, suhu. Tadi ketika kami bertiga sedang menunggang kuda di tengah hutan di sebelah timur kota, mendadak ada tujuh orang gerombolan menyerang kami. Kami bertiga melawan dan akhirnya kami dapat mengalahkan dan mengusir mereka, tujuh orang gerombolan siapa mereka? Apakah kalian tidak bertanya siapa mereka dan dari golongan mana kami tidak sempat bertanya, suhu. Mereka menyerang dan mengeroyok kami, hhmm, lalu bagaimana? Kemana perginya cheng-cheng setelah gerombolan itu pergi, muncul seorang pemuda berpakaian serba putih. Dia menghina dan mengejak ilmu silat kami. Tentu saja kami menjadi marah dan terjadilah perkelahian. Teocu bersama Sumoi HWL maju menyerang pemuda baju putih itu. Akan tetapi, hem, ini anehnya, suhu, Sumoi cheng-cheng tidak membantu kami, hanya menonton saja. Akhirnya, kami berdua terpaksa. Mengakui kekalahan kami, suhu. Pemuda itu lihai bukan main. Dengan tangan kosong dia melawan kami dan dapat mematahkan pedang kami. Kemudian tanpa berkata apa-apa, dia meloncat mendekati semuai cheng-cheng, menotoknya dan memanggunya lalu membawanya pergi, sohu khan terbelalak kaget. Siapa nama pemuda berpakaian putih itu? Siong Ek menundukkan mukanya yang berubah merah. Dia tidak mampu menjawab. HWL yang menjawab, kami tidak sempat bertanya karena kami sudah marah sekali, ayah. Akan tetapi melihat betapa cheng-cheng tidak membantu kami, itu menunjukkan bahwa cheng-cheng agaknya tertarik kepada pemuda itu, ayah. Dia memang tampan dan ilmu silatnya tinggi, ah, celaka. Apa yang akan terjadi dengan cheng-cheng? Kemana pemuda itu membawanya pergi? Aku harus mengerahkan semua anak buah untuk melakukan pengejaran dan mencarinya, sohu khan lalu mengumpulkan semua anggau takim liong pang yang jumlahnya 50 orang lebih, semuanya merupakan piawusu, pengawal pengiriman barang, yang berpengalaman dan pandai silat, lalu memerintahkan mereka berpencar untuk mencari jejak pemuda yang melarikan cheng-cheng. Mari kita ikuti perjalanan Ong Kuan Lok yang melarikan cheng-cheng. Dengan ilmu kepandainya yang tinggi. Kuan Lok memondong cheng-cheng yang sudah ditotoknya itu dan akhirnya, setelah jauh sekali dari tempat tadi, dia berhenti di dalam sebuah hutan, di lereng terbawah sebuah bukit. Dia menurunkan tubuh gadis itu dan merebahkannya di atas rumput tebal sejenak dia menatap wajah cheng-cheng yang cantik manis itu. Cheng-cheng tidak mampu bergerak atau bicara, akan tetapi pandang matanya yang penuh permohonan itu menggerakan hati Kuan Lok untuk membebaskan totokannya. Begitu terbebas dari totokan cheng-cheng menggerak-gerakan kaki tangannya yang masih terasa agak lemas, lalu ia bangkit duduk lalu berdiri sambil memandang kepada Kuan Lok. Kuan Lok juga bangkit berdiri sambil tersenyum. Melihat pandang matu dan senyum itu, diam-diam berdiri bulu Roma cheng-chenglah melihat sesuatu yang mengerikan dalam pandang matu dan senyum itu. Mengapa, mengapa engkau membawaku ke tempat ini tanyanya lirih karena terkandung rasa ngeri dan takut? Mengapa? Untuk wajah bercakap-cakap. Di sini jauh dari dua orang muda besar kepala itu. Aku melihat bahwa engkau lain dari mereka. Engkau seorang gadis yang cantik manis dan bijaksana, dan aku merasa berbahagia sekali karena engkau suka kepadaku. Nona manis, siapakah namamu? Aku bernama Lik Ucheng, akan tetapi aku, aku tidak merasa suka kepadamu, aku tidak mengenalmu, pemuda itu tersenyum mengejek. Tidak usah kau katakan juga aku sudah tahu bahwa engkau tertarik, dan suka kepadaku, adikku Liu Cheng. Dan aku bukan orang yang tidak tahu membalas budi baik. Engkau tidak ikut mengeroyok itu berarti engkau suka kepadaku, bukan? Tidak usah malu-malu, kalau kita berdua saling tertarik untuk apa dibuat malu. Sambil berkata demikian, Kuan Lok menjulurkan tangan dan memegang lengan Cheng-Ceng. Ada sesuatu perasaan dalam sentuhan itu yang membuat Cheng-Ceng melompat ke belakang dan menarik tangannya. Engkau salah mengerti. Aku tidak ikut mengeroyok karena aku melihat bahwa engkau tidak hendak mencelakai mereka. Aku dapat menduga bahwa ilmumu amat tinggi dan kami bukan tandinganmu. Terima kasih bahwa engkau tidak mencederai mereka sekarang. Cheng-Ceng, izinkan aku pulang selamat berpisah Cheng-Ceng membalikan tubuh untuk lari dari tempat itu. Nanti dulu Kuan Lok berkata dan Cheng-Ceng tidak dapat lari karena lengannya sudah ditangkap tangan Kuan Lok. Lepaskan aku Cheng-Ceng meronta-ronta. Akan tetapi tangkapan itu kuat sekali sehingga tidak mampu ia melepaskan lengannya. Cheng-Ceng, engkau begini cantik, aku tidak mencelakai mereka karena aku melihat engkau. Kalau tidak ada engkau, tentu dua orang manusia sombong itu sudah kubunuh. Nah, aku begini baik kepadamu, apakah engkau tidak ingin bersahabat denganku? Engkau akan menjadi pacarku yang istimewa dan ku sayang, bahkan aku akan mengajarkan ilmu silat kepadamu agar engkau menjadi lihai dan dapat mengalahkan dua orang sombong itu. Kuan Lok menarik lengan itu dan hendak merangkul. Akan tetapi Cheng-Ceng meronta dengan marah sekali dan kini ia dapat melepaskan lengannya. Jangan mendekat, jangan sentuh aku. Aku bukan gadis macam itu, mudah saja kau permainkan, hahaha, bagus aku senang dengan gadis-gadis yang keras hati, binal seperti seekor kuda liar, tidak mudah menyerah, kata Kuan Lok yang sudah melangkah maju. Lagi hendak memeluk, akan tetapi Cheng-Ceng membalikan tubuhnya dan lari sekuat tenaga. Setelah berlari sejauh kurang lebih satu mil, Cheng-Ceng menengok dan tidak melihat dirinya dikejar ia merasa lega dan bernapas panjang. Akan tetapi baru saja melangkah ke depan, ia terbelalak melihat pemuda itu sudah berada di depannya, bertolak pinggang dan tersenyum mengejek lalu mengembangkan kedua lengannya. Mari, mari ke sini, manis. Engkau tidak akan dapat meloloskan diri dari pelukanku, bukan main bingung hati Cheng-Ceng. Ia menengok ke kanan-kiri, tidak ada seorang pun di tempat yang lebat penuh pohon-pohon itu, tidak ada orang yang dapat dimintai tolong. Lalu ia mencabut pedangnya. Ia bertekad untuk melawan sampai akhir hayatnya. Lebih baik mati daripada menyerah ke dalam tangan pemuda yang halus tampan seperti seekor ular berbisa itu. Baik, apa boleh buat sekarang aku akan melawanmu sampai mati? Lebih baik mati daripada menyerah kepadamu. Hahaha, aku senang sekali. Engkau bukan gadis murahan. Engkau mempertahankan kehormatanmu dengan taruhan nyawa. Bagus, engkau memang gadis yang patut menjadi sisihanku. Hiat Cheng-Ceng sudah menyerang dengan memainkan jurus yang paling hebat untuk membunuh pemuda yang membuatnya merasa ngeri itu. Akan tetapi dengan amat mudahnya Kuan Lok mengelak sambil menggoda. Keluarkan semua ilmumu, hendak kulihat sampai di mana kepandayanmu, sayang. Kemarahan dan ketidakberdayaan membuat Cheng-Ceng menjadi nekat dan semangatnya yang besar untuk melawan menambah kekuatannya. Pedangnya berkelebatan dan membentuk segulung sinar yang menyambar ke arah pemuda itu. Haha, bagus sekali. Engkau berbakat dan setelah menjadi pacarku, engkau akan kuajarkan ilmu pedang yang lebih hebat pula, Tidak lebih baik aku mati kembali Cheng-Ceng menyerang dengan hebat. Sekali ini Kuan Lok menangkap pedang itu sehingga tidak dapat ditarik kembali oleh Cheng-Ceng dan tangan kirinya meraih ke depan, menyambar tangan kiri gadis itu dan dia mendekatkan mukanya untuk mencium. Cheng-Ceng mengelak dengan memalingkan mukanya ke kiri dan kanan. Akan tetapi kedua tangannya tidak mampu digerakkan lagi dan agaknya elakannya tidak akan berhasil terus. Tiba-tiba angin lembut menyambar ke arah punggung Kuan Lok disertai bentakan, pemuda jahat, lepaskan gadis itu Kuan Lok terkejut karena hembusan angin lembut pada punggungnya itu terasa membawa tenaga yang kuat sekali. Dia cepat meloncat ke samping dan melepaskan kedua tangan Cheng-Ceng sambil mendorongnya sehingga Cheng-Ceng terhuyung dan tentu akan terjengkang kalau saja tidak ada sesuatu yang menangkap tangan kirinya dan menahannya sehingga tidak sampai terjatuh. Ketika dia melihat, ternyata di situ telah berdiri seorang kakek gendut pendek yang memegang sebatang kebutan. Bulu kebutan berwarna putih itu yang melibat pergelangan tangan Cheng-Ceng sehingga ia tidak sampai terjengkang dan bulu. Kebutan itu pula yang tadi mengancam punggung Kuan Lok. Cheng-Ceng maklum bahwa ada seorang kakek yang menolongnya, maka ia lalu meloncat ke belakang kakek itu untuk berlindung. Hahaha, jangan takut, Nona. Tidak ada yang dapat mengganggumu selama aku berada di sini. Kuan Lok adalah seorang pemuda yang berkepandayan tinggi. Biarpun dia merasa marah dengan bercampur tangannya kakek itu, akan tetapi dia bersikap tenang saja. Dia maklum bahwa kakek ini memiliki ilmu kepandayan tinggi. Dia memandang penuh perhatian dan melihat kakek pendek gendut yang memegang kebutan berbulu putih. Dia segera dapat menduga dengan siapa dia berhadapan sebelum dia berangkat merantau. Tiantep Moong telah menceritakan padanya tentang pada datuk dan tokoh perselatan yang terkenal. Dia lalu mengangkat kedua tangan depan dada sambil berkata, Ah, kiranya Lok Chiam Pua Tiantok Cuk Yat Sem yang datang selamat datang dan selamat berjumpa. Lok Chiam Pua Tiantok mengerutkan alisnya. Dia tidak mengenal pemuda ini, seorang pemuda yang lihai. Akan tetapi pemuda itu agaknya sudah mengenalnya dengan baik. Dia segera tersenyum lebar dan menggeleng-gelengkan kepalanya. Air, dunia telah mengalami kemajuan. Seorang pemuda telah memiliki ilmu silat tinggi dan juga bermata tajam mengenal orang siapakah engkau, orang muda yang pandai saya bernama Ogu Kuan Lok. Lok Chiam Pua saya mengenal nama Lok Chiam Pua dari suhu saya dan saya yakin bahwa Lok Chiam Pua tentu sudah mengenal baik kedua orang suhu ku. Cheng Cheng masih berdiri di belakang tubuh kakek itu dan mendengarkan dengan penuh perhatian ia sendiri juga tidak mengenal siapa itu Ogu Kuan Lok dan ia masih bergidi kalau mengingat akan bahaya yang mengancarnya tadi dan ia tahu bahwa tanpa bantuan kakek itu, ia tentu tidak akan terlepas dari cengkeraman pemuda yang seperti serigala buas itu. Tian Tok memandang penuh selidik ketika dia bertanya, orang muda, siapakah kedua gurumu itu guruku yang pertama adalah mendiang suhu Pak Tian Ong, dan guruku yang kedua adalah suhu Tian Temo Ong, wah wah wah. Kiranya engkau murid mereka? Aku tahu bahwa Pak Tian Ong sudah tewas, dan aku mendengar pula bahwa Tian Temo Ong tertawan pasukan kerajaan. Pantas engkau, begini liai, kiranya engkau murid kedua orang datuk itu kembali Kuan Lok mengangkat kedua tangan depan dada. Karena Lo Chiam Pua mengenal kedua orang buruku, bahkan kalau tidak salah mereka adalah segolongan dengan Lo Chiam Pua, maka ku harap Lo Chiam Pua suka melihat muka mereka dan tidak mencampuri urusan pribadiku. Aku cinta kepada gadis itu, harap Lo Chiam Pua suka membiarkan aku menangkapnya, Ho ho ho, engkau mau enaknya sendiri saja, Ong Kuan Lok. Aku memang mengenal kedua orang gurumu, akan tetapi di antara kami tidak ada hubungan apapun. Dan engkau hendak memaksa gadis ini, mana mungkin aku mendiamkan saja? Kalau kalian saling mencinta, aku orang tua tidak akan mencampuri urusan kalian. Akan tetapi coba ku tanya dulu nona ini. Tidak aku tidak kenal padanya, tidak cinta padanya. Dia hendak memaksa aku seru ceng-ceng tanpa ditanya karena dia sudah merasa khawatir sekali kalau-kalau kakek itu akan memenuhi permintaan pemuda bernama Kuan Lok itu. Tian Tuk melambaikan tangannya kepada Kuan Lok. Nah, engkau mendengar sendiri, orang muda. Mana mungkin cinta bertepuk sebelah tangan? Mana mungkin aku menyerahkannya kepadamu walaupun engkau mengaku cinta kalau gadis ini tidak mau dan tidak cinta kepadamu? Kuan Lok mengerutkan alisnya dan memandang wajah kakek gendut pendek itu dengan tajam, mulutnya tersenyum aneh dan ujung kedua bibirnya agak gemetar sedikit. Tanda bahwa dia marah sekali. Tian Tuk Bu Kiat Seng, engkau seorang tua yang tidak ingin dihormati orang muda. Jangan mengira bahwa aku takut kepadamu sekali lagi ku peringatkan jangan mencampuri urusanku dan lebih baik engkau cepat pergi dari sini sebelum terlambat hem, Kuan Lok. Engkau sungguh beruntung dapat menjadi murid dua orang Datuk Selatan dan Datuk Utara itu. Hanya sayang sekali, engkau bukan hanya mewarisi ilmu-ilmu mereka, melainkan juga kejahatan mereka sebaiknya engkau menyadari akan hal ini dan mengubah kelakuanmu, karena kelakuanmu sendiri itu yang telah akan membinasakan engkau. Kuan Lok menjadi marah sekali walaupun tidak nampak pada wajahnya yang masih tersenyum-senyum. Tian Tok engkau orang tua yang bosan hidup, teriaknya dan begitu kedua tangannya bergerak cepat, beberapa sinar menyambar ke arah kakek gendut itu. Jarak antara mereka tidak begitu jauh, hanya empat meter dan sambitan pisau. Terbang itu cepat sekali. Akan tetapi, Tian Tok tidak akan menjadi Datuk Barat kalau dia menjadi korban dari serangan gelap macam itu. Dia menggerakkan kebutan berbulu putih di depan tubuhnya dan runtuhlah lima batang pisau terbang itu, terpukul bulu kebutan. Akan tetapi Kuan Lok tidak berhenti sampai di situ saja. Dia telah mencabut sepasang pedangnya dan menyerang dengan dasyat. Gerakan pedangnya selain cepat juga mengandung tenaga sintang yang amat kuat. Tian Tok menyambut dengan kebutannya. Bulu-bulu halus kebutan itu kadang dapat menjadi kaku seperti kawat baja dan begitu bertebu pedang, bepercikan bunga api. Mereka saling serang dengan hebatnya. Kuan Lok adalah murid dua orang Datuk dan hampir seluruh ilmu kedua orang Datuk itu telah dipelajarinya sehingga tentu saja dia menjadi seorang pemuda yang amat tangguh. Akan tetapi lawannya juga seorang Datuk Barat yang telah membuat nama besar, maka tidak mudah bagi Kuan Lok untuk memperoleh kemenangan dalam pertandingan itu. Mereka saling serang sampai lima puluh jurus lebih. Cheng Cheng yang sejak tadi nonton menjadi amat khawatir kalau-kalau kakek itu tidak akan mampu mengalahkan pemuda itu. Kalau kakek itu kalah, bukan hanya kakek itu yang celaka atau mungkin mati, akan tetapi ia sendiri pun akan terancam bahaya yang mengerikan setelah berpikir demikian, dengan nekat Cheng Cheng lalu melompat dan menyerang pemuda itu dengan pedangnya. Teranggat, pedang Cheng Cheng tertangkis dan terpental, akan tetapi gadis itu menyerang lagi dengan nekat dan dengan sepenuh tenaganya untuk membantu Tian Tok. Menghadapi Tian Tok sendiri saja, Kuan Lok belum juga mampu mengalahkannya, apalagi sekarang kakek itu dibantu oleh Cheng Cheng. Biarpun tingkat kepandayan gadis ini masih jauh di bawah Kuan Lok, akan tetapi ia telah mewarisi ilmu pedang Kun Lun Pai yang cukup lihai. Masuknya gadis ini dalam pertempuran itu membuat Kuan Lok terdesak karena Tian Tok mempergunakan kesempatan itu untuk memutar kebutannya dan menggunakan pukulan dorongan tangan kirinya yang dilakukan dengan tubuh setengah berjongkok. Hawa pukulan yang dasyat menyambar-nyambar ke arah Kuan Lok, pemuda itu maklum bahwa kini dirinya yang terancam, maka dia mengelebatkan sepasang pedangnya menyerang dengan hebat. Menghadapi sambaran pedang itu, Cheng Cheng melompat ke belakang dan Tian Tok menangkis dengan kebutannya. Kesempatan itu dipergunakan oleh Kuan Lok untuk melompat jauh dan melarikan diri dengan cepatnya. Tian Tok tersenyum memandang kepada Cheng Cheng dan berkata, Bagus, Nona, kalau engkau tidak membantu, belum tentu dia akan melarikan diri bocah itu. Li Hei bukan main, Cheng Cheng sudah menyimpan pedangnya, kemudian ia menjatuhkan diri berlutut di depan kakek itu. Lo Chiang Puat telah menyelamatkan saya dari kematian yang mengerikan sampai mati. Saya tidak akan dapat membalas budi kebaikan Lo Chiang Puat. Haha, engkau sendiri sebetulnya sudah memiliki ilmu pedang kun lunpai yang hebat sayang masih belum sempurna. Kalau engkau sudah menyempurnakan ilmumu, belum tentu pemuda tadi dapat mengganggumu. Mendengar ini, Cheng Cheng cepat memberi hormat sambil berlutut. Saya mohon sedila kiranya Lo Chiang Puat membantu saya menyempurnakan ilmu silat saya. Hem, engkau memang berbakat dan aku pun belum mempunyai murid. Sukakah engkau menjadi muridku, Nona? Justeru itu yang saya harapkan, Lo Chiang Puat. Bagus, akan tetapi engkau harus langsung ikut dengan aku meninggalkan ayah ibumu. Apakah engkau tega melakukan hal itu suhu? Te'e cu' sudah tidak mempunyai ayah bunda. Te'e cu' yatim biatu, kata Cheng Cheng yang langsung saja menyebut kakek itu dengan sebutan suhu. Hahaha, ini namanya jodoh. Bagus sekali kalau begitu akan tetapi, suhu selama ini te'e cu' ikut dan monok di rumah Paman Soiken, ketua Kim Liong Pang di Pauting. Rasanya tidak enak kalau te'e cu' pergi tanpa pamit, akan tetapi untuk pamit pun te'e cu' merasa tidak enak karena Paman dan bibi tentu akan melarang. Te'e cu' hanya ingin memberitahu bahwa te'e cu' pergi bersama suhu untuk mempelajari ilmu. Hem, jangan khawatir. Malam ini juga kita kesana dan menyampaikan pemberitahuanmu. Baik, suhu saya akan mentaati semua perintah suhu. Bagus, engkau murid yang baik siapa namamu. Nama te'e cu' liu Cheng, biasa dipanggil Cheng Cheng. Nah, Cheng Cheng, kita berangkat ke Pauting, memasuki kota itu setelah malam tiba, berangkatlah guru dan murid. Ini, melangkah perlahan dan santai menuju ke kota Pauting. Malam itu ketika Soe Can dan istrinya masih belum tidur, bahkan mendengarkan lagi cerita HW Li dan Xiong Ek tentang hilangnya Cheng Cheng, tiba-tiba mereka mendengar suara di atas genteng, Paman Soe Can dan bibi, saya mohon diri untuk mengikuti suhu mempelajari ilmu. Cheng Cheng, Soe Can cepat melayang ke atas genteng, diikuti pula oleh HW Li dan Xiong Ek. Di atas genteng yang diterangi bulan mereka bertiga melihat Cheng Cheng berdiri di depan seorang kakek gendut pendek. Cheng Cheng, kata Soe Can. Engkau akan pergi ke mana dan dengan siapa kakek gendut itu yang menjawab sambil tersenyum lebar, Soe Pancu, mulai sekarang Cheng Cheng menjadi muridku, setelah tamat belajar ilmu barulah ia akan kembali ke sini, akan tetapi siapakah engkau? Aku Paman dan juga Guru Cheng Cheng, tidak dapat membiarkan engkau membawanya begitu saja ayah, kakek ini tentu teman pemuda yang menculiknya itu suhu, serang saja dia, dia tentu bukan orang baik-baik HW Li dan Xiong Ek maju menyerang kakek itu. Akan tetapi, sekali berkelebat kakek gendut itu lenyap pula lalu terdengar suara kakek itu, Soe Pancu, lebih baik engkau mengajarkan kesopanan kepada puteri dan muridmu, Paman, Bibi, selamat tinggal, saya pergi masih terdengar lapat-lapat suara Cheng Cheng lalu sunyi. Soe Cheng menghela nafas panjang. Ketika dia melihat HW Li dan Xiong Ek hendak melakukan pengejaran, dia berkata, tidak perlu dikejar. Kalian tidak akan mampu menyusulnya. Kakek itu seorang yang amat sakti. Kalau Cheng Cheng menjadi muridnya, hal itu malah baik sekali, mereka semua lalu turun dan semalam itu mereka membicarakan soal Cheng Cheng yang pergi secara aneh itu. Gadis itu sama sekali tidak membawa bekal pakaian dan semua barangnya ditinggalkan di kamarnya. Li Qin berjalan santai di bukit itu. Pemandangan alam pada pagi hari itu teramat indahnya. Matahari bersinar cerah. Langit biru dan awan-awan putih berarak seperti sekumpulan domba berbulu putih. Di bawah kakinya, sawah ladang terbentang luas kehijauan jauh di sebelah kanan tampak sebuah pedusunan dengan genteng-genteng rumahnya berwarna kemarahan. Kalau atap rumah pedusunan itu sudah memakai genteng semua, hal itu menandakan bahwa dusun itu sudah lumayan keadaannya, sudah cukup kebutuhan hidup penghuninya. Di atas sana, dekat puncak, tampak sebuah bangunan dengan menara yang berbentuk kerucut, bersusun delapan. Agaknya itu merupakan sebuah bangunan semacam kuil atau tempat pemujaan, kelihatan begitu menyendiri di lereng atas terkurung pohon-pohon, semua kelihatan demikian tenteram dan penuh damai. Dia melangkah terus, mendaki sebuah lereng. Tiba-tiba ia melihat sesosok tubuh manusia menggeletak di antara semak-semak, Licin menjadi heran dan cepat ia menghampiri yang menggeletak dengan nafas tinggal satu-satu itu adalah seorang pemuda. Sebetulnya pemuda itu berwajah tampan, akan tetapi wajah itu amat pucat seperti mayat dan tubuh itu pun kurus seperti seorang pemuda yang kehabisan banyak. Darah sehingga di wajah itu sudah hampir tidak darahnya lagi. Licin berjongkok dekat pemuda itu dan memeriksa nadinya. Begit lemahnya, tinggal satu-satu. Agaknya sentuhan jari tangan Licin menggugah pemuda itu siuman dari pingsannya. Dia mengeluh dan membuka matanya yang sayu, nampak kaget melihat Licin dan mendadak seperti mendapat tenaga baru. Dia menudingkan telunjuknya ke muka Licin sambil berseru lemah, Iblis cantik, kau Iblis cantik, Licin terkejut, akan tetapi ia memegang lengan orang itu dan bertanya cepat, apa maksudmu siapa Iblis cantik kau, kau Iblis cantik, lepaskan aku, lepaskan, dan orang itu terkulai lemas. Ketika Licin memeriksanya lagi, ternyata orang itu sudah tewas.